Intro Selamat sore Mirsa, kembali lagi bersama saya Di Firaiza Utayana di acara Radar Berita Para remaja yang mendatangi Cittayum Fashion Week Di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat Menanggapi wacana pemindahan lokasi ajang pamer busana tersebut Dua pelaku yang masih dikejar ini salah satunya adik Erwin Erwin merupakan ayah pelaku Rafi alias OGF yang terlebih dahulu ditangkap Kabit Humas Polda Metojaya, Kombes E. Zulpan mengatakan Bahwa aksi pengeroyokan ini diduga karena pelaku sakit hati Atau kesal setelah ditegur korban karena buang air kecil di halaman rumahnya Zulpan juga menegaskan bahwa aksi pengeroyokan itu tidak berkaitan dengan profesi korban Yang merupakan seorang wartawan Peristiwa ini terungkap saat seorang saksi mendatangi posek rampat jati Untuk melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut sekitar pukul setengah 8 pagi waktu Indonesia Barat Saksi sempat dikejar oleh pelaku karena dikira akan membantu korban Saksi pun melarikan diri namun saat kembali korban sudah dalam keadaan terluka Informasi selanjutnya, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kota Depok Titik Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggunaan dana hibah Kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015 Berkas perkara dan tersangka sudah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Depok Kepala Satlantas Pores Lampung Selatan AKP Jonifer Yolandra mengatakan Bahwa kecelakaan ini terjadi di KM 102 hingga 200 Jalur B Jalan Tolampung Ruas Bakau Heni terbanggi besar atau bakter Pada selasa 26 Juli sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat Jonifer menjelaskan bahwa kecelakaan ini melibatkan sebuah Avanza Dengan plat nomor BE 1699WW dan satu unit truk yang belum diketahui identitasnya Kronologi kecelakaan itu bermula saat Avanza tersebut melaju dari arah terbanggi besar Dengan kecepatan tinggi di jalur cepat Avanza yang dikemudikan TW yang berusia 52 tahun warga Lampung Utara itu membawa tiga orang penumpang Saat melintas di lokasi kejadian diduga sopir mengantuk dan mengakibatkan mobil itu oleng ke arah kiri Di saat bersamaan di jalur lambat sedang melaju truk fuso Sopir Avanza sempat berusaha menghindar Namun lantaran jarak terlalu dekat kecelakaan itu tidak dapat dihindari Atas kejadian tersebut dua korban meninggal dunia yakni MS berusia 43 tahun dan WF berusia 21 tahun Sedangkan dua korban luka berat yakni TW atau sopir dan NS berusia 40 tahun Jonifer mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan Untuk mengajar truk fuso yang diduga melarikan diri tersebut Mirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya Divirai Zautayana dan segenap kru yang bertugas pamit untuk diri Selamat sore dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax